Intro Pemuda Mata Persatu Satu rasa Satu jiwa NKRI Horas Jua-jua 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 Bangsa yang toleransi Satu rasa dan satu jiwa Dengan pedoman yang kuat Itulah Pancasila Pemuda Mata Persatu Satu tekat, satu tujuan Bersatu membangun persatuan Bangsa dan negara kita Bangkitlah, majulah Junjulah tinggi perdamaian Satukan kekuatan Pemuda Mata Persatu Dalam hari ini kita menyambangi Posko Natura 2021 Yang diadakan DPC, PBB Pemuda Mata Persatu DPC Kota Celegon Saat ini Ketua Umum Menyambangi Kita mau tanya Apa maksud dan tujuan Kedatangan daripada Ketum Selamat malam Pak Ketum Mohon izin dari Lugas TV Bisa dijelaskan Pak Ketum tujuan Menyambangi posko Natura Untuk DPC Kota Celegon Pertama dalam kesempatan ini Kami hadir disini adalah Melihat kesiapan Dari rekan juang kita Yang ada di posko merang Dan ini adalah Salah satu bentuk Support dan motivasi kami Bahwasannya kami pun dari Dewan Pimpinan Pusat Sangat peduli Terhadap Warga-warga khususnya Sumatera Utara Yang akan Pulang dan liburan ke Kampung halamannya masing-masing Ini Kami mengharapkan juga Dari seluruh rekan-rekan juang Ada disini Tetap Pelayani Dengan tulus dan ikhlas Agar Kehadiran posko ini Bisa dirasakan Sama warga-warga Sumatera Utara Yang nantinya pulang ke Sumatera Utara Oke Pak Ketum Bisa gak dijelaskan Sejauh ini Berapa titik posko Yang disediakan Tungguda Batak Pesatu Kalau untuk Penyeberangan Merak ini Salah satu-satu poskonya disini Nanti di Bakauni juga ada Dan Untuk semua lintas timur Itu kita sudah Siapkan posko Mulai dari Lampung Palembang Jambi Sampai ke Pakan Baru Bahkan Sumatera Utara Oh artinya Beberapa titik ada gitu ya Pak? Ada Kurang lebih Tadi datanya saya sudah dikirim Kurang lebih ada Dua pelapan titik Wow luar biasa Dua pelapan titik posko Oke Ini kan masih pandemik ini Pak Ketum Boleh pesan-pesan kepada Masyarakat khususnya Untuk yang mudik Ya harapannya Pertama Jaga kesehatan Jangan sampai Memaksakan diri Untuk cepat-cepat Sampai ke kampung halaman Tetapi terakhirnya Membahayakan Diri sendiri dan keluarga Dan ini masih Masa Pandemi COVID Harapannya Semua yang pulang itu Mengikuti protokol kesehatan Dan sudah melakukan screening Baik itu melalui Sudah vaksin Dan sudah melakukan Swipe antigen Ataupun PCR Terima kasih Sahabat Lugas TV Ketua Umum PBB Pemuda Batak Bersatu Didampingin DPD Ketua DPD Jawa Barat Kemungkinan Besar Masyarakat yang ada di Jawa Barat Kebanyakan mungkin Mobilitasnya Menyeberang ke Sumatera Utara Selamat malam Pak Boleh Pak tambahan Untuk pesan-pesan Kepada masyarakat Ususnya Jawa Barat Yang mau menyeberang Ke Sumatera Utara Oke terima kasih Jadi kami dari Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat Pemuda Batak Bersatu Pertama-tama Mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Untuk DPC Kota Celogon Terutama khususnya juga PAC Merak ini Sudah memfasilitasi Untuk warga Jawa Barat Khusususnya orang-orang Batak Yang akan mudik Ke Sumatera Tujuan akhir Kebanyakan Ke Sumatera Utara Seperti yang disebutkan Ketum tadi Dewan Pimpinan Pusat Sudah memapping Ada 28 titik Sampai ke Sumatera Utara Untuk persinggahan Atau Titik-titik Dimana kita bisa Berserahat Kami dari DPD Jawa Barat Sangat bangga Melihat kegiatan ini Ini adalah Bentuk dari Solidaritas kita Antara Jawa Barat Dan Banten Untuk memfasilitasi Warga-warga Jawa Barat Yang akan melintas Dari Merak ke Bagahoni Intinya mengepresasi Apresiasi Oh luar biasa Sahabat Lugas TV Demikian Malam hari ini Bicara-bicara kita Sahabat Lugas TV Yang ingin menyeberang Lakukan surat Perjalanan Untuk melakukan Perjalanan Ketiga Mudik ini Seperti surat Tijan Dan lainnya Demikian Malam hari ini Laporan kita Dari Posko Natura BBB Pemuda Bata Bersatu Mohon izin Ketua Untuk yang-yang-yang-yang Ketua Ya Pemuda Bata Bersatu Satu rasa Satu jiwa NKRI Aramati Horas Horas Jawa-jawa Jawa-jawa Jawa-jawa